Minatan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus Saya potong dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allahu Akbar, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslim yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat Segala nikmat yang berkepanjangan Dan tiada kampung hujung dari dunia yang tidak akhirat InsyaAllah, dan Allah pun kumpulkan kita Para kau muslim di bawah naungan aras Allah Besta para nabi, besta para orang-orang yang Allah kasihi Allah sayangi, Allah cinta, insyaAllah Di bawah naungan aras Allah Di mana tiada naungan selain daripada naungannya InsyaAllah, amin, amin, Allahumma, amin Kau muslim, pada kesempatan sore hari ini Saya akan buka sebuah video Di mana video ini mengisahkan tentang Bagaimana si Udin babi Ada babi makan babi Si Udin, sapi Udin Jadi Saif Udin Ibrahim itu pernah mengatakan Bahasanya Memakan daging babi itu menambah keimanan Katanya Makanya dia ini rajin memakan babi Nah, ketika dia memakan babi Itu selalu saja dia pamer Direkam, lalu disebarkan Itulah kelakuan orang-orang kafir Oke, demikian kau muslim videonya Salam saudara-saudara Hari ini 18 tahun sudah saya menjadi orang Kristen Saya makan babi dari hari pertama terima Yesus Kristus Karena babi itu menguatkan iman Karena begitu gairahnya saya menjadi orang Kristen 4 Maret 2006 Dan tahun ini adalah tahun ke-18 Saya serius makan babi Dan babi itu menguatkan iman Baik tidak baik waktunya Kemana pun saya pergi Saya tidak pernah mundur sedikitpun Untuk makan babi dari Sekalipun mungkin Saya dihina Saya dihina Di ejek oleh Muslim Bahkan mungkin Di ejek oleh keluarga saya Tulang tahun saudaraku yang baik Orang padang Terima kasih ya Biar Tuhan selalu memberkati umurmu Panjang selalu Dan ini adalah binatang Persembahan bagi kemuliaan Nama Tuhan Yesus Kristus Saya potong dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Wah ini enak sekali saudara-saudara Iya Terima kasih Terima kasih Tahu seluruh dunia bahwa babi sudah halal mulai hari ini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Adalah gratis Jadi enggak boleh setengah-setengah Kalau tidak ada saya yang melayani Nanti Tidak ada pelayanan Salah Oh kalau enggak ada saya yang main gitar Nanti coba saya tinggalkan gereja itu Eh Tuhan bisa mengganti dengan monyet Untuk bermain gitar Jadi kalau gerejamu belum mampu membayar pemain musik Bisa mengganti dengan monyet untuk bermain gitar Tuhan sanggup menyiapkan mobil Menyiapkan sepeda Menyiapkan sepatu kita Menyiapkan talenta kita Menyiapkan buku-buku Dan menyiapkan monyet secara tuntas Tas-tas-tas Asal goblok Eh asal goblek Asal jeplak mulut Enggak ada Bohong Jangan percaya kepada Orang Kristen ini Para pemimpinnya Sampai youtubersnya Enggak boleh dipercaya Enggak ada Kalian bohong Bohong Demikian tadi kamu Si Udin Dengan Kegilaannya Dengan ketidakwarasannya Manusia-manusia Laknatullah itu Tapi tak apa Kita tertawakan saja Orang-orang Seperti Saya Udin Ibrahim ini Karena memang Dari apa yang dia buat Dari apa yang Dia katakan Itu Melalui lisannya Itu hanyalah kebodohan Ya sesungguhnya dia itu Orang-orang Seperti Saya Udin Ibrahim ini Adalah orang-orang yang frustasi Ya Di mulutnya Dia tertawa tertiwi Tapi dalam hatinya Remuk redam Ya Jauh dari sanak famili Jauh dari keluarga Untuk apa Bersenang-senang Makan enaklah Segala macam Nah makan babi Sudah pun begitu Oleh karena Keprustasiannya Ya Di dalam hatinya itu Penuh dengan penyesalan Yang dimana dia jauh Dari keluarganya Jauh dari anak istrinya Yang dimana Istrinya pun Pada akhirnya Diambil orang Ya Oleh karena Perbuatan dirinya sendiri Itulah yang dikata Tabur tuai Tabur tuai itu Barang siapa dia Menabur Maka dia akan Menuai Barang siapa dia Menanam Maka dia akan Memanen dari apa Yang dia panen Dari apa yang Dia tanam Jadi Penisaan demi penisaan Yang dilakukan oleh Saya Udin Ibrahim Terhadap Islam Ternyata Dia sendiri Pada akhirnya Satu persatu Nikmat Yang dia punya Itu ya Yang Allah berikan itu Allah ambil Satu persatu Dia tidak dapat pulang Ke kampung halamannya Istrinya minggat Lalu diambil orang Jauh dari sana Familinya Ya Dan dia juga Jauh dari Anak-anaknya Ya Yang dimana Sudah pernah tentu Dia akan Merintih kesakitan Apabila mana dia Menjumpai Kesulitan Di suatu hari nanti Ketika hari ini Dia sehat Dalam keadaan sehat Mungkin dia tidak akan terasa Tapi nanti Ketika dia mengalami Sakit Ya Terbaring di tempat tidur Bak mayat hidup Maka disitulah Dia akan meneteskan Air mata Dia akan menangis Ketika dia Mengingat Keluarganya Mengingat Anak istrinya Tidak ada Satupun yang mendekat Untuk merawatnya Oke Demikian sejak Kampusim ini Yang dapat saya sampaikan Dan saya review Video saya ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Subhanallah Once again I try